Oke lanjut guys, ini di pagi hari aku mau rendam kura-kuranya nih guys Nah baby kura-kura ini kita rendam di bawah sinar matahari selama 5 menit aja ya guys Sinar matahari ini sangat penting untuk baby kura-kura ya guys Karena metabolisme dia yang lambat sehingga kita bantu dengan merendam di bawah sinar matahari Biasanya kalau direndam gini dia tuh langsung akan pup guys Nah setelah direndam disini kita juga akan bersihkan kura-kura sulkatanya nih Karena dia masih baby kita akan membersihkannya dengan perlahan menggunakan korek kuping seperti ini guys Kita akan gosok bagian bawah tubuhnya dan juga bagian dekat mulutnya sisa-sisa makanan atau kotoran Sehingga kura-kura sulkatanya akan bersih dan juga akan sehat ya Oke guys setelah itu kita buang airnya dan kita lanjut untuk menjemurnya guys Kita jemur selama 10 menit Setelah selesai dijemur kita juga memberi makan kura-kuranya lagi nih guys di bawah sinar matahari Seperti biasa disini aku kasih makan dia sayuran hijau dan juga pelet khusus kura-kura Oh iya guys kura-kura sulkata ini kura-kura darah terbesar nomor 3 di dunia ya guys Aku gak sabar sih pengen liat dia cepat besar